Ketua DPR Setia Novanto yang menjadi tersangka dugaan korupsi KTP Elektronik menguji Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Setno beralasan bahwa anggota DPR mempunyai hak imunitas terhadap sentuhan hukum sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Pemohon juga beranggapan bahwa pasal akung bertentangan dengan hukum acara yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebab ketentuan itu mengabaikan ketentuan lain di dalam KUHAP mengenai proses pemeriksaan tersangka. Selain itu, ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang MD3 yang menyatakan pemeriksaan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapatkan izin tertulis dari Presiden. Terhadap dalil-dalil pemohon, Hakim Konstitusi Sali Isra memberi saran agar pemohon merevisi pasal yang diuji, mengingat pasal-pasal tersebut pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu, pemohon juga harus memberikan argumentasi berbeda dengan permohonan sebelumnya.